Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Prof Fahrol Hari ini ingin saya kasih tau Buat teman-teman yang masih pemula Ataupun masih agak-agak bingung ya Jadi media tanam yang bagus Untuk aglonema Nah yang nampak disini Ini sebenarnya semuanya ini Daripada sekam padi ya Ataupun sekam mentah Dari kulit padi Nah kalau yang ini Yang hitam ini namanya Arang sekam Kalau menurut saya ini belum terbakar habis Itu namanya arang sekam Jadi tau banyak seperti arang kayu ya Nah yang ini Namanya sekam mentah Ataupun sekam padi Ini arang sekam Dan yang ini yang paling ujung ini Ini namanya abu sekam Nah ketiga media tanam ini Mana yang paling bagus ya Kalau teman-teman Mau pilih satu diantaranya Dua diantaranya Atau ketiga-tiganya Boleh bukan gak boleh ya Pakai salah satu diantara yang tiga ini Boleh juga Bukan tak boleh Saya sudah menanam Berbagai macam media tanam Dan saya sudah membuktikan sendiri Saya gak bohong ya Saya tanam sendiri Saya lihat hasilnya sendiri Semuanya juga bagus Tetapi Ada yang paling bagus Diantara ketiga macam ini Walaupun terdiri dari satu jenis Nah yang mana dia Kalau menurut saya Dan saya sudah lihat sendiri Yang ini yang saya pegang ini Ini paling bagus untuk media tanam aglonema Namanya arang sekam Kalau ini namanya sekam padi atau sekam mentah Ini bagus juga ya Nomor dua bagus Ini yang ketiga Ini namanya abu sekam Kalau teman-teman mau campur ketiga macam ini Boleh Kalau yang saya buat di tempat saya Ini sebagai bahan campuran ya Jadi kalau saya nanam aglonema Bukan terdiri dari ini aja ya Saya selalunya pakai sedikit tanah Baik itu tanah humus ya Ataupun tanah kompos Ataupun tanah hasil olahan ya Dari daun-daun yang busuk Kita aduk-aduk Jerami yang busuk ya Ini adalah bahan campurannya Jadi Poinnya adalah Ataupun intinya adalah Dari ketiga macam Media tanam Ataupun campuran media tanam Yang teman-teman lihat dalam video ini Yang paling bagus adalah Arang sekam Sebagai campuran media tanamnya Kemudian mungkin teman-teman ingin bertanya Jika kita sudah menggunakan arang sekam Apakah kita tidak perlu lagi Menggunakan sekam padi Ataupun sekam mentah Ya jika kita punya Sebaiknya kita harus gunakan juga ya Ini sebagai bahan pelengkapnya Dan yang terakhir adalah Saya sarankan Buat teman-teman semuanya Yang baru saja berkunjung disini Sebaiknya silahkan sentuh tulisan subscribe Supaya teman-teman semuanya Bisa mendapatkan semua info gratis Di channel youtube-nya Faru Farul ya Silahkan share juga Atau silahkan teman-teman bagikan Buat teman-teman kita yang lain Jika memang dirasa ada manfaatnya Dari video ini Wabila ituhi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh